Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Tami Alhamdulillah hari ini admin kembali share ke teman-teman semua Hari ini kita akan berbagi cara pengolahan dari batu yang kita ambil kemarin teman-teman ya Tepatnya di pinggir sungai teman-teman Kenapa admin pada thumbnail tadi admin tulis 1 kg pupuk ini setara 1 ton pupuk kandang Sangat mau sahabat ya Tapi oke lah itu mah cuma pancingan aja Tapi admin akan berikan informasi yang sebenarnya teman-teman Untuk pembahasan kita kali ini Kita akan mengolah batu yang kita dapatkan dari pinggir sungai menjadi pupuk sahabat Nah bisa juga pupuk ini kita sebut sebagai asam humat Tapi ada pendapat katanya asam humat bukan pupuk sahabat ya Tapi entahlah ya Oke lah kita setuju-setuju aja lah bukan pupuk Tapi kenyataannya asam humat ini sangat berperan penting dalam menyeburkan tanah dan tanaman teman-teman ya Nah sahabat tani dalam ilmu jadam juga sudah dikenal yang namanya batu pilit sebetulnya ya Batu pilit itu kata di jadam itu bahan organik yang sudah beribu-ribu tahun terpendam di dalam tanah Sehingga membentuk batuan berwarna hitam Nah ciri-ciri tersebut ada pada batu yang admin dapatkan di pinggir sungai Ya jadi ada kemiripan gitu ya Karena dari bentuk warna yang hitam Terus dari cara menghancurkannya yang mudah gitu ya mudah remah Berarti ini ada kemiripan seperti apa yang ada pada ilmu jadam teman-teman ya Nah sahabat tani pada hari ini admin akan mengolah batu ini Admin akan haluskan batu ini dengan dua proses sahabat ya Yang pertama kita haruskan dengan menggunakan ayakan atau penyaringan yang agak kasar lubangnya Kemudian nanti kita akan haluskan lagi dengan ayakan yang lebih kecil Nah lebih bagus lagi ini digiring lagi dan diayak lagi kalau ada alatnya Sayangnya admin gak punya alatnya teman-teman ya Karena pupuk ini nantinya akan lebih bagus kalau meshnya itu kecil gitu ya Kalau misalkan sampai 2.500 mesh lebih bagus teman-teman ya Seperti di itu ya di pupuk kalsium teman-teman ya Nah sahabat tani untuk prosesnya admin lakukan dengan cara sederhana aja teman-teman ya Admin haluskan aja dengan batu seperti ini Dengan beralaskan karung seperti ini Ini akan kita haluskan Untuk proses ini admin memakan waktu sekitar 20 menit tadi sahabat ya Untuk proses penghalusannya Dan termasuk untuk proses pengayakannya Dari ayakan yang pertama ke ayakan yang kedua sahabat ya Nah sahabat tani sambil kita memproses ini Admin akan sedikit membantu share ke teman-teman semua Apa itu asam humat sahabat ya Asam humat ini sebetulnya mudah didapat sahabat ya Asam humat kalau misalkan di tempat teman-teman enggak ada batu yang seperti ini Bisa juga teman-teman cari humus ya Atau leafmol atau tanah hutan atau tanah subur teman-teman ya Di hutan itu ada tanah di bagian atas paling atas yang warnanya hitam kecoklatan Itulah asam humat sebetulnya Untuk humus ini sendiri tersusun dari bahan organik yang telah terurai secara alami Di dalam humus terdapat jad humat berupa asam humat dan asam pulpat dan juga humin Asam humat terbentuk dari proses biologi kimia dan fisika dari bahan yang berasal dari tanaman maupun hewan Nah untuk proses pembentukan asam humat ini dikenal dengan nama humifikasi teman-teman Maka dari itu struktur asam humat terdiri atas pencampuran senyawa organik, alipatik, dan aromatik Kondisi tersebut mempunyai asam humat bersifat sebagai pembenah tanah Selain asam humat sahabat, dalam humus juga terdapat asam pulpat Nah perlu diketahui bahwa asam pulpat adalah hasil ekstraksi humus yang dapat dimanfaatkan sebagai pupuk untuk memacu pertumbuhan tanaman Oke sahabat tani seperti itu sekelumit penjelasan dari humus yang dalamnya ada asam humat dan ada asam pulpat dan juga ada humin Nah sahabat tani selanjutnya kita langsung ke proses pembuatan pupuk yang admin buat pada hari ini Ini kita mau sebut ini asam humat ya boleh Ini tidak disebut asam humat juga tidak masalah Karena kalau kita sebut asam humat bukan pupuk Untuk pupuk admin ini admin akan tambahkan dengan mikroorganisme Karena katanya asam humat tidak ada mikroorganismenya Nah makanya admin akan tambahkan dengan mikroorganisme sekaligus ditambahkan dengan unsur hara Nah kalau misalkan di BSM mungkin ini disebut katalis teman-teman ya kurang lebih seperti itu ya Mungkin ini disebut pupuk katalis kalau di BSM Karena di BSM juga tidak jauh-jauh juga gitu ya Dari humus-humus juga ditambah mikroorganisme juga Nah untuk pupuk ini ini kenapa admin sebut sebagai 1 kg setara dengan 1 ton pupuk kandang sahabat ya Karena pupuk ini admin sudah buktikan baik untuk tanaman ya Bagus untuk mengemburkan tanah ya Untuk batu yang admin gunakan ini yang admin haluskan ini Ini sudah terbukti pada media tanam admin ya Ini membantu tanah admin menjadi gembur ya Membantu bentuk fisik tanah menjadi gembur Juga kimia tanahnya disini cukup bagus Artinya tanamannya bagus berarti kan unsur haranya terpenuhi teman-teman ya Dan juga batu ini juga membuktikan banyak sekali mikroba yang tinggal disini dengan penggunaan ini teman-teman ya Waktu itu pernah juga admin memancing tricoderma dari akar bayam juga Tunggu juga tricoderma disini teman-teman ya Sehingga ini batu ini membantu sekali bagi admin ya Makanya admin membuat lagi membantu sekali menyumburkan tanam Ada di channel atau meman channel produk Nah sahabat mungkin teman-teman pada minggu lalu Pernah melihat admin membuat pupuk bionukir sahabat ya Yang mana pupuk bionukir itu bahannya dari urea, sp36, dan kcl Dan juga air jakabak dan bsb dan juga akar-akara Nah sahabat tani air pupuk itu akan admin siramkan pada asam humat buatan kita ini Jadi kalau misalkan pupuk ini nanti disebut asam humat Berarti ini adalah asam humat plus-plus Karena plus mikroba dan unsur hara Nah sahabat tani untuk modal dari pembuatan pupuk ini Kalau kita hitung-hitung waktu itu kita menggunakan uang 2.000 rupiah untuk membeli gula Kemudian pupuk kuryanya 1 on, sp36nya 1 on, clnya 1 on Itu kalau di total-total itu modalnya 3.000 Nah pada hari ini admin akan gunakan pupuk yang modal 3.000 itu admin akan gunakan setengah liter saja Karena waktu itu kita membuatnya 1 liter sahabat Nah Bionuklir setengah liter ini Ini kalau dihitung modal 1.500 rupiah sahabat ya Jadi pupuk ini modalnya 1.500 rupiah Itu untuk dari modal Nah untuk dari mikroba Ini tentu kompleks sekali teman-teman Ini mikrobanya dari Jakabahia Dari antar-antarangia Lalu kita tambah juga dengan PSB Mikroba dari PSB atau bakteri fotosintesis Ini tentunya akan memperkaya mikroba yang ada di lahat kita Kalau teman-teman mau juga mencoba membuat seperti ini Untuk namanya sendiri admin kurang paham ini Disebut asam humat Ini ada mikrobanya disebut bionuklir Ini bukan cair Karena bionuklir mah bentuknya cair teman-teman ya Pokoknya ini mah pupuk plus-plus aja lah gitu ya Asam humat plus-plus Nah sahabat tani Sekarang admin akan praktekan ke teman-teman semua Setelah kita ayak ini dari 2 tahapan ya Tahapan yang pertama tadi menggunakan saringan yang agak kasar Tahapan yang kedua kita menggunakan saringan yang agak lembut Nah ini alhamdulillah hasilnya dapat segini ya Seperti ini bentuknya hitam ya Halus ya agak halus gitu ya Ini kalau mau disaring lagi boleh juga ini Supaya lebih lembut lagi Mesnya supaya lebih kecil lagi Tentunya lebih bagus teman-teman ya Kalau lebih kecil lagi Nah sahabat tani untuk prosesnya Admin akan gunakan ini POC bionuklir setengah liter sahabat ya Ini 2 tahapan untuk yang pertama Kita siram dulu menggunakan siraman yang pertama Nah setelah disiram menggunakan bionuklir ini Ini kita aduk disini Asam humat buatan kita bersama POC bionuklir Ini aromanya sengat sahabat ya Kalau teman-teman ada disini Ini POC ini seperti POC nitrobacter sahabat Karena mungkin ada nitrobacternya yang ada pada akar sahabat ya Ini menyengat sekali sahabat ya Ini udah jadi nitrobacternya sahabat ya Nah ini kita aduk sahabat ya Supaya akan campur airi POC bionuklir bersama asam mematkuatan kita Nah sahabat untuk selanjutnya Kita tambah lagi dengan siraman yang kedua ya Dengan pupuk yang sama Dengan POC bionuklir juga Kita masukkan kesini Kita siramkan Nah ini untuk kiri-kiri selesainya ini Setelah bisa dikepal aja Seperti kita membuat IMO 5 atau IMO 4 sahabat ya di KNF Asal jangan terlalu becek juga jangan terlalu kering Nah ini udah admin buat juga beberapa bulan yang lalu Bahkan tahun lalu juga membuat seperti ini teman-teman Ini bagus teman-teman ya Ini untuk dosisnya Waktu admin menanam tomat itu menggunakan 1 genggam sahabat 1 genggam per 10 liter air Kemudian admin campur dengan POC lainnya Bahkan pernah juga dicampur dengan pupuk kimia sahabat ya Dikoncorkan Nah ini untuk cara aplikasinya dan dosisnya sahabat ya Oke sahabat tani Ini rupanya sudah selesai untuk proses pengadukan Admin akan masukkan ke dalam plastik Supaya tidak terlalu menguap sahabat ya Kita masukkan ke dalam plastik Dan akan kita timbang Ini dapat berapa kilogram untuk yang sudah dihaluskan ini Kita coba timbang sahabat Ya udah nol sahabat ya Kita coba taruh Ini ada berapa kilo sahabat Teman-teman bisa saksikan sendiri teman-teman Jumlahnya 4 kilo lebih sahabat ya Nah perlu teman-teman ketahui Harga asam humat itu di online 69 ribu sahabat ya Sekitar 70 ribu lah Ditambah ongkir mah Tidak tahu jadi berapa Pokoknya asam humat ini kalau admin beli ke toko disini Sekitar 50 ribu Ini kalau kali 4 5 kali 4 200 ribu Nah teman-teman Jadi kita lebih hemat 200 ribu ya untuk logisnya Kalau membuat pupuk seperti ini Sementara kita hanya menggunakan modal 1.500 rupiah saja teman-teman Oke teman-teman Seperti ini untuk pembuatan pupuk kita kali ini Mungkin penjelasan admin ada yang kurang Bisa teman-teman tanyakan di kolom komentar sahabat ya Supaya teman-teman juga ikut merasakan gitu Mempunyai tanah yang subur Yang tadinya tanah padat menjadi gembur Yang tadinya tanah gesang menjadi subur Oke sahabat tani Karena udah maghrib admin Cukupkan sampai disini saja untuk penjelasannya Admin akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hijau